selamat menikmati Sumatip Satuan Pendidikan atau dulu istilahnya US, Ujian Sekolah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan karakteristik menghadapi musibah kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi pandemi COVID-19 nah bagaimana sikap kita orang-orang yang beriman setelah tahu tentang pemahaman iman kepada kodok dan kodar tadi kita wujudkan ya bagaimana karakteristik menghadapi musibah intinya itu dilanjutkan dengan kata musibah yang pertama kurios atau kuration rasa ingin tahu yang tinggi jadi misalnya ada musibah itu ini sebenarnya apa toh COVID-19 itu apa toh bahayanya apa bagaimana cara menghindarinya dan seterusnya nah itu namanya kurios atau kuration rasa ingin tahu atau kuriti rasa ingin tahu yang tinggi kepo itu kira-kira kalau bahasa sekarang ya lalu adaptable mudah menyesuaikan diri jadi jangan kaku jadi orang itu jangan wah spokoing ini jangan setelah kita tahu ilmunya maka kita harus mau menyesuaikan diri kalau di pandemi kemarin ada ya harus cuci tangan harus pakai masker harus jaga jarak menyesuaikan dengan kondisi jadi tidak boleh asal ya begitu juga berikutnya di Salem ulet tidak pantang menyerah ya optimis tadi ulet ulet itu ya tidak mudah menyerah pantang menyerah itu sikap orang yang menghadapi musibah yang gak boleh asmini dan seterusnya jangan itu sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lalu E4 peduli ya kita peduli dengan tetangga dengan saudara dengan teman-teman saling berbagi saling menolong itu sikap orang-orang yang beriman kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua ini anak-anakku perlu diamalkan ya jangan hanya dipelajari hanya diingat-ingat tapi dibuktikan kita itu butuh bukti bukan janji ya apalagi sebentar lagi pemilu pemilu itu banyak orang yang janji-janji ya hanya lagu itu janji-janji aku pilih Pak Calek kira-kira gitu janji nanti kalau saya terpilih nanti kalau saya jadi dan seterusnya makanya ada guyonan itu apa bedanya pilkada pilkada dan pilkabi kalau pilkada itu kalau jadi lupa kalau pilkabi ya kalau lupa jadi kebalik ya kebalikannya nah pamitan kalau mau pepergian ucapkan salam jangan nyelonok mau sekolah ya mau kemana saja pamit di materi sebelumnya Pak C sudah sampaikan jangan apa jangan tidak memenuhi amanah ya di beberapa slide yang lalu ya di kalau disuruh pulang jangan pagi jangan malam-malam ya jangan malam banget maksimal jam 10 sudah di rumah anak-anak remaja ya walaupun hari ahad besok kan libur Pak jangan ikuti aturan orang tua kita ini masih remaja ya kita masih remaja kepentingannya apa sih hanya duduk-duduk di rumah saja duduk-duduk sama keluarga bermajamannya pada orang tua ya karena kamu sering meninggalkan orang tua itu sehingga orang tua ya cintanya kasih sayangnya beda kalau kamu sering di sampingnya kasih sayangnya orang tua itu rindu kalau terlalu lama ditinggalkan tidak memotong atau menyelah pembicaraan orang tua biarkan orang tua berbicara sampai selesai dengarkan jangan dipotong itu sakit rasanya kalau ada orang tua ngomong dipotong ya Pak J ini orang tua pengalaman kalau anaknya memotong pembicaraan itu rasanya pengen marah ya itu manusiawi siapapun Anda pun kalau pas enak-enak ngomong dipotong gak enak maka Anda harus ngerti jangan memotong pembicaraan orang tua lalu selalu mendengarkan nasihat orang tua tidak hanya mendengarkan tapi sebenarnya ini kurang selalu mendengarkan dan menjalankan nasihat nasihat orang tua tidak hanya mendengar tapi menjalankan juga mendoakan saya perhatikan anak-anak itu sering kalau sholat tuhur 12 tapi banyak yang rajin mirip rajin baca doa minimal doanya jangan dilupakan doa itu jadi jangan sampai tidak berdoa doakan orang tua sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia justru itu doa yang bagus orang tua tidak butuh apa-apa kalau sudah meninggal dunia butuh kebaikan dan doa anak-anak karena awal awal adin sholihin yata Allah jadi jangan sampai tidak mendoakan orang ini masih sifat wajib bagi Rasul tadi segilas sembilan nilai moderasi beragama moderasi itu sikap sikap tengah-tengah ummatan wasyato kita ini ummatan wasyato ditas kuno syuhada alitas kita itu supaya menjadi saksi terhadap dinamika kehidupan manusia jadi kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat jangan terlalu ke kanan jangan terlalu ke kiri jangan terlalu ekstrim dan juga jangan terlalu apa mengabaikan ajaran agama kita itu harus menjadi orang yang taat beragama tapi bukan berarti harus merusak nilai-nilai agama apa saja sih moderasi beragama yang pertama kemanusiaan jadi kita itu harus menjaga sikap supaya tidak melukai kemanusiaan sekalipun orang itu berbeda agama dengan kita mereka itu juga manusia mereka juga harus dihormati misalnya kita bertetangga dengan orang Kristen dengan orang Katolik dengan orang Hindu Buddha penghujuh sekalipun hargai mereka sebagai makhluk Allah makhluk Tuhan yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena kita yakin semua manusia itu diciptakan oleh Allah jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia sesungguhnya kita juga berbuat baik kepada Allah Sang Pencipta jadi kita sebagai orang yang paham agama muliakan bahkan di dalam hadis itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga jadi disitu tidak ada penjelasan apakah tetangganya itu harus Islam enggak tetangga siapapun mau Kristen mau Hindu mau Buddha penghucu itu tetap adalah dimulyakan dari sisi kemanusiaan jangan membeda membedakan kemarin sudah kita belajar surat Al-Hujurat lalu kemaslahatan umum jadi utamakan kemaslahatan umum jangan hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi lalu kita mentang-mentang misalnya buang sampah sembarangan buang limbah sembarangan walaupun ini di pekarangan kita buang bangkai buang bangkai buang kotoran ini kan di rumah-rumah saya sendiri ini kan di pekarangan saya sendiri ya tapi mikir dong baunya ya buangnya disini baunya menyebar jadi kalau sesuatu yang berbau kalau bisa ditanam supaya tidak mengganggu lingkungan demi kemaslahatan lalu adil lagi-lagi adil itu tidak boleh satu kelompok saja satu kelompok misalnya Islam saja kalau dengan orang Islam baik dengan orang yang tidak Islam tidak baik ini sikap yang adil janganlah kebencianmu membuat kamu bersikap tidak adil terhadap orang lain jadi berarti kalau begitu harus ditanamkan sikap kasih sayang nomor satu dua dan tiga ini dituntut rasa kasih sayang kalau orang itu sayang maka jaga kemanusiaan jaga hati orang perasaan orang kemudian jaga jangan sampai orang lain tersakiti bersikap adil adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya jadi kalau itu adalah manusia ya perlakukan sebagai manusia lalu berimbang itu hampir sama dengan adil ya berimbang jadi tidak berlebihan tidak ke kanan tidak ke kiri tengah-tengah tidak kaku tapi juga tidak lembek ya maka pelajari agama dengan benar taat konstitusi jangan merasa ini kami itu umat islam iskariman umut syahid gak podoh gak podoh itu kan ketapsirmu orang lain juga punya tapsir apalagi kita itu di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan kita harus yakini Pancasila itu adalah hasil karya para tokoh pendiri bangsa yang mayoritas adalah para ulama para kiai yang harus kita jaga kita hargai ya kemudian komitmen kebangsaan kita ini sudah bertekad sebagai bangsa Indonesia kita harus jaga Indonesia NKRI harga mati ya kalau di salah satu organisasi islam itu darul ahdi wasyah bahwa negeri ini adalah negeri yang sudah bersepakat dengan satu komitmen yaitu berlandaskan Pancasila karena Pancasila itu adalah satu tadi sudah saya sebutkan ya satu komitmen bersama bangsa ini untuk maju bersama jadi Pancasila itu islami misalnya ketuhanan yang maha isa itu mengandung nilai tauhid kemanusiaan yang adil dan beradab muncul semua ya rasa kasih sayang kita menjaga manusia jangan diperlakukan sewenang-wenang lalu persatuan Indonesia jadi berpegang tegolah kamu kepada tali Allah yaitu agama islam jangan bercerai itu persatuan Indonesia kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada kata musyawarah disitu ada perkataan hikmah disitu jadi lambang atau dasar negara yang menggunakan bahasa-bahasa Arab itu dia Pancasila karena memang yang yang mencetuskan itu para ulang para kiai jadi jangan sembarangan mencerca Pancasila dan sebagainya lalu toleransi misalnya diajarkan sudah berkali-kali kita ajarkan ya jadi hargai perbedaan hargai apa yang dimiliki oleh orang jangan pendapat pemikiran berbeda sedikit jangan langsung dituduh dan seterusnya lalu anti kekerasan mati Islam itu lemah lembut walau kun tafadun woli dol khod lan fadu min awli itu jadi jika kamu itu bersikap keras dan kasar mereka itu akan meninggalkan kita orang Islam itu harus lembut ya karena rahmat Allah bintalah kita itu menjadi lemah lembut karena pertolongan Allah lalu penghormatan kepada tradisi ya bangsa kita ini bangsa yang majemuk masing-masing punya tradisi selama tradisi itu tidak melanggar syariat agama tidak mengandung unsur kesirikan maka kita dukung misalnya budaya-budaya lokal budaya Jawa budaya Bogis budaya Madura dan sebagainya ya kearifan lokal saya kira demikian anak-anak semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan sukses selalu buat anak-anakku ya ini Pak J sedang berlibur ini betul-betul berlibur gambarnya memang gambar yang tidak asli gambarnya tapi asli asli gambar tapi sebenarnya di belakang Pak J betul-betul pantai sedang di Kupa pusat Tenggara Timur selamat buat anak-anakku terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggara Timur